Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat cemilan yang simple dan enak Isian abon, sapi Pokoknya suara saya sangat rekomendasi Cara bisa gampang jadi sangat wajib untuk dicoba Langsung aja kita mulai step pertama Siapkan 300 gram tepung terigu Tapi sebelum kita mengolah tepung terigu Siapkan dulu ragi instan Di sini saya pakai 1 sendok teh ragi instan Saya pakai Fermi Pan untuk mereknya bebas ya Kita siapkan mangkuk Raginya tuang Tambahkan 1 sendok teh gula pasir Dan 100 ml air hangat Aduk sampai gulanya larut Kalau gulanya sudah larut kita tutup ya Jadi kita siap, kita simpan, kita diamkan kurang lebih selama 10 menit Sampai menunggu ragi instannya mengembang Kita siapkan bahan Di sini saya siap ada 300 gram tepung terigu Pakai protein sedang ya Ataupun serba guna Saya tambahkan setengah sendok teh bumbu kaldu Untuk mereknya bebas Rasa kaldu sapi ataupun ayam boleh Dan sedikit garam Kita aduk bumbu sampai tercampur Kalau sudah tercampur Sekarang kita tambahkan 2 butir telur ayam Saya pakai telur ayam ukuran sedang Aduk Kalau sudah tercampur ya Saya tambahkan irisan daun bawang Di sini saya pakai 3 lembar daun bawang ukuran kecil Pakai daunnya saja Aduk merata Kalau sudah tercampur Sekarang kita tambahkan air ragi ya Yang tadi kita simpan Nah ini air raginya ya Sudah saya simpan kurang lebih 10 menit Kita lihat Nah hasilnya mengembang seperti ini Tandanya raginya masih aktif Kita tuang ke dalam adonan tepung Lalu kita aduk merata Nanti kita uleni dengan tangan Uleni dengan tangan Supaya hasilnya lebih merata Lebih tercampur Dan lebih kalis Nah ini adonannya sudah merata ya Sudah tercampur Sudah kalis Kalau adonan kawan-kawan terlalu lembek ya Karena ukuran telur berbeda-beda Ada yang besar Ada yang kecil Boleh menambahkan sedikit tepung terigu Supaya hasilnya pas Bisa diulen dan bisa dipulun seperti ini Oke langsung saja Sekarang kita diamkan dulu ya Kita simpan kurang lebih selama 15 menit Kita istirahatkan dulu ya Nah kalau adonannya sudah kita simpan ya Kurang lebih selama 15 menitan Sekarang kita uleni lagi bentar Untuk masa penyimpanannya tidak mesti sampai mengembang banget ya Si adonannya Ini sudah cukup Langsung saja sekarang kita siapkan bahan isiannya Disini saya siapkan ya Sudah ready ada abon sapi Untuk abonnya boleh bebas Mau pakai abon ayam apapun abon sapi Boleh Ini pakai abon original Nanti kita pakai secukupnya saja Tapi disini saya siapkan ada 100 gram Kita tuang ke dalam wadah ya Nanti pakai secukupnya saja Oke Langsung saja adonannya kita siapkan Untuk adonan tepungnya akan saya bagi 15 ya Jadi ini totalnya nanti jadi 15 buah Ataupun 15 biji Kita ambil satu genggam ukuran sedang Atau kawan-kawan boleh menimbangnya ya Si adonan ini Nah kita pipihkan seperti ini Lalu isi dengan abon Gampang banget pokoknya ya Ini tinggal ngisi-ngisi saja Oh iya kalau tangannya enggak mau lengket Mereka diolesi dengan minyak ya Si tangan ini Nah kita ambil sedikit abon Ya pakai tangan agak susah Tambahkan secukupnya saja Jangan terlalu banyak Dan jangan juga terlalu sedikit ya Supaya nanti enak Nah ini kita tutup seperti ini Tutup rapat ya Nah Oke Nah ini udah rapat banget Oke Langsung kita siapkan Ataupun simpan di baki Yang diolesi dengan minyak Atau akan saya langsung Taruh di atas Teflon Pokoknya untuk caranya Seperti ini ya Tadi itu gampang banget Untuk ukurannya Disesuaikan aja Dengan selera masing-masing Disini saya sudah siapkan Teflon Isi dengan sedikit minyak Oke Lalu kita ratakan Nah ya Untuk adonan tadi Yang sudah kita isi dengan abon Kita simpan di atas teflon Ini dirapihkan ya Dibulatkan Nah ini untuk Sudah semuanya Untuk pencetakan adonannya Jadinya 15 Saya bikin 15 Buah Langsung aja Sekarang kita Panggang dengan api kecil Nyalakan api kecil Sambil kita oles ya Permukaannya dengan minyak Nah Supaya tidak kering Nah kita tunggu ya Sampai panas Kalau ada penutupnya Boleh ditutup ya Jadi kurang lebih 2 sampai 3 menit Nanti kita balik Nah boleh kita balik ya Kalau sudah 2-3 menitan Jadi Siapkan 2 wadah ya Eh 2 alat Seperti ini Kita balik Nah Ini boleh agak ditekan Supaya tidak Membulat ya Agak gepeng-gepeng Dimana gitu Bulat-balik aja ya Sampai matang nanti Oke Ini boleh sedikit ditekan ya Kalau minyaknya kurang ya Terlalu kering Boleh ditambahkan sedikit Oke Pokoknya kita bulat-balik Bulat-balik Sampai permukaannya Berwarna kecoklatan ya Ataupun golden redbone Sampai matang Oke Kalau dirasa sudah matang ya Ini saya Panggang dan perlu mengapi kecil Kurang lebih sampai 20 menitan Atau disesuaikan aja ya Sampai si kue Ini dia kuenya sudah matang ya Sudah saya Tata di piring Alhamdulillah hasilnya Satu piring full Disini tampilannya sangat Cantik dan menarik Aromanya sangat harum Langsung aja kita icip Seperti apa rasanya Ini masih panas ya Kita lihat Wow Mari makan Hmm Luar biasa Ini enak banget ya Jadi si kulitnya ini Lembut Gurih Harum dari daun bawang Ditambah dengan abon Isian yang gurih juga ya Agak sedikit sering manis Wah Tambah Sempurna Hmm Pokoknya ini cemilan the best ya Simple Rasanya luar biasa enak Jadi sangat wajib untuk dicoba Oke Untuk video sampai sini dulu Pasti saya akan Video lagi video-video Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bapak dan Ciao Sampai jumpa